Intro Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan belum mendapat laporan apapun dari sejumlah institusi yang tengah diserot dalam kasus burun Joko Chandra Keempat institusi itu yakni kepolisian, kejaksaan agung, kementerian hukum dan HAM, dan kementerian dalam negeri Mahfud akan memanggil empat institusi itu untuk meminta laporan kasus lolosnya Joko Chandra Ia juga menjelaskan empat institusi yang akan dipanggil ini memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing berkaitan dengan Joko Chandra Untuk kemendagri kata dia, terkait kepedudukan, sebelumnya Joko Chandra saat berada di Indonesia sempat membuat EKTV di Keluruhan Grogol Seratan, Jakarta Proses pembuatannya singkat 30 menit Sementara kepolisian dan jaksaan agung berkaitan dengan pegangan hukum dan keamanan adapun kementerian gomaham terkait dengan imigrasi Mantan hakim mahkamah konstitusi ini menegaskan masyarakat harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penangkapan Joko Chandra Jika pemerintah dan aparat keamanan bersedia membuka secara transparan segala proses berkaitan dengan Joko Chandra Dia menyakini tidak akan menimbulkan kecurigaan apapun di masyarakat Joko Chandra sendiri menjadi burun atas kasus korupsi pengalian hak tagi Bank Bali yang menjaratnya pada tahun 1997 lalu Joko menjadi burun sejak 2009 Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami Jangan lupa ya